Intro Pustakaan besar, megah, mewah, cantik Bentuknya bentuk rehal Rehal terbesar di dunia ada di Pekanbaru Namanya Perpustakaan Suman HS Naik saya ke atas Saya tanya penjaganya Pak, saya mau cari manuskrip Di mana ruang manuskrip di Perpustakaan ini? Penjaganya nanya saya, manuskrip itu apa? Manuskrip itu tulisan tangan Asli tulisan tangan Ada yang di daun lontar Ada yang di kertas papirus Mesir kuno klasik Tulisan tangan Oh disini tak ada manuskrip Pak Kalau tak ada manuskrip, saya minta katalognya saja Katalog pun jadilah Judul, penulis, berapa lembar, alaman Berada di mana? Dia cari, dia cari, dapatlah sampul buku berwarna hijau Judul ini Lembarnya segini Ditulis oleh si ini Keadaannya sekarang begini Halaman sekiannya hilang Manuskrip katalog Bukunya mana? Saya tanya Mana bukunya? Bukunya ada di Pulau Penyangat Di dalam masjid Di dalam lemari Maka dua tahun yang lalu Bang Riau Capri membawa saya kemari Saya pun datang ke masjid Solat di dalam Tausiah di dalam Cuman waktu itu orang belum banyak Karena video belum viral Naik saya ke atas Saya jumpai bapak pengurus Saya mau menengok manuskrip Karena lapan tahun yang lalu Saya mendengar tentang ini Akhirnya dibukakanlah lemari Saya pun menengok manuskrip Saya ambil gambar Saya ambil foto Artinya apa? Betapa orang Melayu zaman dulu Rajin menulis kitab Rajin menulis karya ilmiah Tidak hanya ada di kepalanya Tidak hanya sekedar wacana Tapi dia menulis Maka budaya menulis ini Selalu saya sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa Menulislah Supaya orang di masa akan datang Tahu bahwa engkau pernah hidup Di masa lalu Harimau mati meninggalkan belang Gajah mati meninggalkan gading Manusia mati meninggalkan nama Nama apa yang kau tinggalkan Orang kaya mati Penguasa mati Raja-raja meninggal dunia Ulama wafat Tapi kenangan sepanjang masa Kalau pernah kekuasaan kau pakai Mendirikan masjid Kalau pernah harta benda kau pakai Semen telur ayam Untuk menegakkan masjid rumah Allah Dan pernah tinta kau tuliskan Di tengah malam Kekusuhan kepada Allah Akhirnya tiga-tiga itu ada sekarang Orang kaya Dengan infak wakaf zakat sodakohnya Penguasa raja-raja Sultan-sultan Dengan kekuasaannya menolong agama Allah Berdiri masjid Ada makamnya Ada masyarakatnya Sampai hari ini orang masih solat subuh azan Mengemandangkan Lantunan syair solawat Dan yang ketiga adalah Ilmu pengetahuan Di dalam masjid ini Di dalam masjid ini bukan hanya sekedar solat berjamaah berpahala Di dalam masjid ini bukan hanya sekedar saksi orang Melayu kaya-kaya Tapi dalam masjid ini juga membuktikan Orang Melayu rajin menulis Pandai Cerdas Punya ilmu pengetahuan Hurufnya huruf Arab Ada yang berbahasa Arab Ada yang bertuliskan Arab Tapi berbahasa Melayu Saya sudah melihat Saya sudah mengambil gambar Maka ini tanggung jawab Di Universitas Indonesia Ada satu jurusan namanya Filologi Filologi artinya Kajian manuskrip Manuskrip-manuskrip itu harus dikaji ulang Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Menurut ejaan yang disempurnakan EYD Harus dicetak Dia harus dicetak di mana Pak Ustadz Bayangkan Pulau Penyenggan sudah punya percetakan 100 tahun yang lalu Buku-buku yang ditulis ulama Dicetak Bukan di Singapura Bukan di Johor Tapi langsung dicetak di Pulau Penyenggan Pulau Penyenggan punya percetakan Pulau Penyenggan punya masjid Pulau Penyenggan punya ulama Tulisan karya anak bangsa Jangan sampai tulisan-tulisan yang ada di dalam Menjadi huruf heroglip Yang ada di dinding piramid Mesir Piramid Mesir sampai hari ini tegak berdiri Tulisan-tulisan di dalamnya tetap ada Tapi orang Mesir tak bisa membacanya Yang bisa membacanya justru orang Barat Pakar heroglip Yang mengkaji tentang Mesir kuno Kita tidak ingin huruf-huruf Arab Melayu Yang ditulis oleh Datuk Nenek Moyang orang Melayu Dalam satu hembusan nafasnya Dia bisa berkata Imam Syafi'i Dia bisa berkata Imam Ghazali Dia berkata Imam Ash'ari Tapi dalam hembusan nafasnya Dia juga bisa berpetatah petiti Dia juga bisa berpantun tentang sair-sair mudaya orang Melayu Melayu tidak menghilangkan Islam Islam tak menghilangkan Melayu Dalam satu hembusan nafas Islam dan Melayu bisa terjalin Semikian indah Bapak-Ibu yang dimulakan Allah SWT Baju kurung orang Melayu Menutup kurung Mengurung auratnya Menutup lututnya Menutup pinggangnya Menutup kepalanya Carilah orang Melayu yang membuka aurat Maka pasti dia sekuler dan liberal Yang katanya dunia ini akan berakhir Tapi kemudian dia tidak hidup lagi Sedangkan orang Melayu yang Islami berkata Aku akan mati Dan setelah mati aku akan hidup lagi Diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah Inama amruhu إذا أرada شيئا أن يكون له كن فيكن Terima kasih telah menonton